Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Men's vs Dortmund di Borussen kalah 0-3 Men's vs Borussia Dortmund tersaji di Mewa Arena Tuan rumah tampil terus menekan Hasilnya mereka mampu melumat di Borussen 3 gol tanpa balas Lewat asli Leandro Barreiro Di menit ke-12 Lee Jae-sung di menit ke-19 Dan gol kedua Lee Jae-sung di menit ke-23 Kemenangan ini membuat Mainz lepas dari zona degradasi Mereka berada di peringkat ke-15 dengan 32 poin Sementara Dortmund di peringkat ke-5 dengan 60 angka Hasil Bundesliga pekan ke-33 hari ini Munchen Gladbach bermain imbang 1-1 dengan Entra Frankfurt Kohl menang 3-2 atas Union Berlin Freberg bermain imbang 1-1 dengan Heidenheim Leipzig bermain imbang 1-1 dengan Werder Bremen Fulham vs Manchester City The Citizen Pesta 4-0 Manchester City bertandang ke Graven Cottage Tim tamu tampil amat dominan dan berhasil melumat tuan rumah 4 gol tanpa balas Lewat aksi Josko Kvardiol di menit ke-13 Bill Foden di menit ke-59 Gol kedua Kvardiol di menit ke-71 Dan Juliano Fares di menit ke-90 plus 6 Dengan kemenangan ini Manchester City menyalip Arsenal Dan memimpin kelas Liga Inggris Untuk sementara, pasukan Pep Kvardiol mengkoleksi 85 poin 2 poin di depan Arsenal Sementara, Fulham tertahan di posisi ke-14 dengan 44 poin Tottenham vs Burnley Spurs menang The Clarence degradasi Spurs vs Burnley berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium Burnley memimpin duluan lewat gol Jakob Brun Larsen Pedro Poro membalas untuk membawa babak pertama tuntas 1-1 Serangan Tottenham makin meningkat di babak kedua Gol kemenangan 2-1 akhirnya didapatkan lewat gol Micky van der Vink Hasil ini membuat Tottenham menjaga samurai tiket ke Liga Champion musim depan Sementara Burnley harus mengucapkan selamat tinggal dengan Premier League Inggris Nottingham vs Chelsea Comeback, The Blues menang 3-2 Nottingham Forest menjamu Chelsea di City Ground The Blues membuka keunggulan cepat di menit ke-8 melalui Miquelomudrik Selan rumah membalas lewat Willy Bolly di menit ke-16 Forest kembali unggul lewat Kalung Huxed Odoi di menit ke-74 The Blues bangkit dengan mencetak 2 gol lewat Aksir Raheem Sterling di menit ke-80 Dan Nicolas Jackson di menit ke-82 Chelsea menutup laga dengan kemenangan 3-2 Hasil ini membawa mereka ke peringkat ke-7 dengan 57 poin Untuk Forest, kekalan ini membuat mereka belum aman dari jerat degradasi Pasukan Nuno Espirito Santo berada di posisi ke-17 dengan 29 poin Hasil Premier League pekan ke-37 hari ini Everton menang 1-0 atas 17-18 West Ham menang 3-1 atas Luton Town Bournemouth kalah 1-2 dari Brentford Wolves kalah 1-3 dari Crystal Palace Newcastle bermain imbang 1-1 dengan Big Dan Granada VS Real Madrid Los Blancos menang 4-0 Laga Granada VS Real Madrid dalam lanjutan La Liga di gelar di Stadio Nuevo Los Carmenes Los Blancos tampil apik dan berhasil membantai tuan rumah 4 gol tanpa balas lewat aksi Fran Garcia di menit ke-38 Arda Guller di menit ke-45 plus 2 Brahim Dias di menit ke-49 Dan gol kedua Dias di menit ke-58 Berkat kemenangan ini Real Madrid kini mengumpulkan 90 poin di punca kelasemen Liga Spanyol Dengan 35 pertandingan Sementara Granada ada di posisi ke-19 dengan 21 poin Hasil La Liga Hornada ke-35 hari ini Mayorca menang 1-0 atas Las Palmas Villarreal menang 3-2 atas Sevilla Bilbao bermain imbang 2-2 dengan Osasuna Milan VS Cagliari Rossoneri menang 5-1 AC Milan VS Cagliari berlangsung di San Siro Tuan rumah tampil perkasa dengan memborong 5 gol Lewat aksi Ismail Benazer di menit ke-35 Christian Pulisic di menit ke-59 Gianni Renders di menit ke-76 Raffae Leo di menit ke-83 Dan gol kedua Pulisic di menit ke-86 Gol liburan Cagliari dicetak oleh Nahitan Nandes di menit ke-83 Hasil ini mematapkan Milan di posisi ke-2 dengan 74 poin Dari 36 laga Sementara Cagliari ada di urutan ke-15 dengan 33 poin Dan cuma berjarak 3 poin dari zona degradasi Skuad AC Milan pakai nama ibu masing-masing di jersey saat pelawan Cagliari Menjelang hari ibu tanggal 12 Mei Rossoneri menampilkan jersey dengan nama ibu para pemain di pertandingan melawan Cagliari Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak identitas pribadi Dan hal ini merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi pada 27 April 2022 Bermain dengan nama ibu kami di jersey adalah cara khusus untuk menghormati wanita luar biasa Yang telah membentuk dan mendukung kami sepanjang hidup kami Kata Pulisic Christian Pulisic lewati prestasi kakak di seri A Pulisic mengemas pres dalam kemenangan atas Cagliari Dan sekarang menjadi gelandang terproduktif Rossoneri di satu musim seri A Christian Pulisic dengan torehan 12 gol menjadi gelandang AC Milan pertama yang mencetak lebih dari 10 gol Tidak termasuk final T dalam satu musim seri A sejak kakak yang menjaringkan 11 gol pada 2005-2006 Rodri seolah menjadi jimat untuk Manchester City Pasalnya menurut Opta, Manchester City tak pernah kalah jika Rodri bermain dalam 49 laga terakhir Manchester City menang 39 kali dan imbang 9 kali saat Rodri bermain di Liga Inggris Manchester City telah 3 kali kalah di Liga Inggris musim ini Pada 3 laga tersebut, Rodri tidak bermain akibat hukuman larangan bermain Manchester City pesta gol demi kejar selisih gol Arsenal Manchester City menggeser Arsenal dari puncak kelas men Meski begitu, selisih gol The Gunners lebih baik dari The Citizen Liga Inggris menggunakan selisih gol sebagai penentu jika kedua tim punya poin sama Bintang kemenangan Manchester City atas Fulham, Josko Kvardiol Mengungkap timnya sadar betul, pentingnya selisih gol dalam perebutan gelar Maka dari itu, Manchester City selalu berusaha menang besar Manchester City bisa melakukannya, tetapi Arsenal turut melakukan hal serupa Kasemiro cabut, Manchester United bakal daratkan pemain Benfica ini Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai bersiap jika mereka ditinggal Kasemiro di musim panas nanti Setan merah dirumorkan akan fokus untuk merekrut John F.S. dari Benfica Menukin laporan rekord, gelandang 19 tahun itu sudah teruji di level tertinggi sejak usia muda Ia mampu tampil konsisten dan apik bersama Benfica Namun, sang gelandang punya klausul rilis yang sangat besar Benfica hanya mau menjualnya di angka 120 juta euro Jurgen Klub tutup era luar biasa di Liverpool dengan piala Mickey Mouse Pelati Liverpool Jurgen Klub menutup era luar biasanya di Anfield dengan hanya menjuarai piala Liga Inggris yang kerap dilabeli piala Mickey Mouse Liverpool dipastikan keluar dari perlombaan memburu titel Premier League Setelah Manchester City meraih kemenangan 4-0 dari Fulham pada pekan ke-37 Pasalnya, kemenangan tersebut membuat Liverpool berjarak 7 poin dari Manchester City di puncak kelas men Selisih poin tersebut tidak lagi bisa dikejar oleh The Reds karena mereka tinggal menyisakan 2 pertandingan Bape pergi, Enrique yakin PSG akan baik-baik saja Kilihan Bape dipastikan akan meninggalkan Paris Saint-Germain akhir musim ini Luis Enrique meyakini PSG akan tetap hebat tanpa Bape Ini adalah hal yang sudah lama diketahui, cuma baru dipublikasikan kemarin Tetapi ini tidak mengubah apapun terkait pandangan umum kami Semuanya akan tetap sama, ucapnya Terlepas dari siapa yang disini atau tidak, tujuan saya adalah jadi lebih kuat musim depan PSG akan terus jadi tim hebat dan kami akan jauh lebih baik Kami akan mendatangkan pemain dengan mental yang kuat dan identik dengan klub Begitulah hidup, kata Enrique Al-Hilal juara Cristiano Ronaldo dapat top score Al-Hilal resmi menjadi juara Saudi Pro League atau Liga Arab Saudi 2023-2024 Kepastian itu didapat setelah Al-Hilal meraih kemenangan dengan skor 41 atas Al-Hazam pada pekan ke-31 Al-Hilal di punca klasemen dengan 89 poin Sedangkan Al-Nasar di peringkat kedua dengan 77 poin Tersisa 3 pertandingan saja, Al-Hilal dipastikan jadi juara Ronaldo jelas sangat kecewa karena gagal jadi juara Namun sepertinya Ronaldo sudah pasti jadi top score Dia mencetak 33 gol sejauh ini Unggul cukup jauh dari peringkat kedua Alexander Mitrovic dengan 24 gol Al-Hilal juara Neymar ikut selebrasi di lapangan bersama sang putri Neymar turut berselebrasi saat Al-Hilal memenangkan gelar Liga Pro Saudi untuk keempat kalinya dalam 5 tahun Dan ke-19 kalinya secara keseluruhan Pusat pertandingan, Neymar merayakannya di lapangan bersama bayi perempuannya dan kemudian di ruang ganti dengan para pemain Neymar melewatkan sebagian besar musim ini setelah menderita cedera lutut serius saat Brazil melawan Uruguay Oktober lalu Dia hampir kembali tetapi tidak akan ambil bagian dalam sisa pertandingan Al-Hilal atau di Copa Amerika musim panas ini Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!